Gatau ya bang, bingung ngejawabnya Soalnya itu udah pake jersey Banyak memorinya Jadi saya harus pake Bukan karena Udah dekat ini sama Persipura Banyak sejarahnya ini bang Oh jadi hanya sejarah nih? Bukan jadi masa depan Ruben Semoga aja masa depan Ruben juga Pemain sekarang menurut saya Terlalu enak, kaus kaki apa itu kan Setelah latihan kan udah dibawa sama Kidman Abang tau kan Jaman sekarang ya Jaman dulu gak seperti begitu Ya kasihan mereka Anak-anak sekarang kan abis pake selana buang Lempar, itu kan udah kurang ajar menurut saya Gak boleh Enak-anak muda sekarang gak boleh begitu Udah dikasih enak, semuanya sekarang serba enak Jangan merasa Ini jadi bos Memang abang sombong bang Kalau iya Saya juga belum kenal bang Fale dulu saya bilang Ini sombong sekali Di TV juga kan dulu saya gak suka sama bang Fale sebenarnya Karena ngomongnya terlalu cerewet Kalau menurut saya Tapi lama-kelamaan saya jadi Tapi mau nanya sedikit nih Kok Boci di rumah Lu tinggal di hotel Ya kok kamu enak di hotel Saya jujur Beberapapun tanya Abang belum tanya pun saya ngomong Karena itu visi misi saya ke depan Ditanya jadi pelatih saya gak mau jadi pelatih Kalau pelatih saya akan ambil Lisensinya tetap saya ambil Tapi saya mau jadi agen Tapi dalam waktu dekat saya akan Buat saya punya Manajemen sendiri Ya harus Nanti memain-mainnya apa Diperkenalkan disini ya Ya boleh Dan ini Pertama kali saya buka disini Yes Belum saya Sorry mamat Sorry mamat Hai pemirsa Nah inilah dia waktunya Jepret Jepret Oke Jepretin kembali lagi di Jepret Talks Obrolan olahraga Saya tidak perlu seperti teman saya mamat Alkatiri Yang selalu bilang lebih baik dari DPI Lebih baik dari... Biar aja orang yang menilai Tapi kalau memang Kalian semua penonton mereka juga Gak apa-apa juga ya Karena kan kalian senang dengan orang-orang yang seperti mamat Alkatiri kan Orangnya lucu, kritis Kadang hilang Kadang gak tau kemana Kadang gak jelas Nasionalismenya Ya pokoknya itulah mamat Alkatiri Tapi yang jelas saya berhasil membawa tamu yang sudah diidam-idamkan oleh mamat Alkatiri Dan dia datang kesini duluan Walaupun nanti katanya dia juga akan mengundang Ntar pasti dia cepet-cepetan nayangin Tapi saya gak peduli Yang penting Udah duluan datang kesini Lihat aja di postingan kami Berhasil datangin duluan Ada Ruben Sanadi Di Jebret Talks hari ini Selamat datang Terimakasih Kakak Karel ya? Kamu? Depannya Karel ya? Ruben dulu Ruben Karel Sanadi Indah banget loh namanya Indah kayak pendeta Iya Satu sekali Oh bang kan mau ngomong itu kan? Itu Karel itu tuh nama luar Sama kayak Valentino kan Oh Tau gak lu Karel asal dari mana? Gak pernah nanya ya? Gak pernah Coba bang jawab dulu Ya nanti dicari di Wikipedia Oke siap bang Sehat Ruben? Sehat puji Tuhan Kenapa belum mau ke Mamat dulu? Ya karena sibuk bang Hmm Sibuk apa? Kalo kata istri Kalo lagi gak Lumayan Gak ada Liga Pasti sibuk Oh Keluar pagi Pulang malam Kalo gak ada Liga Ya Malahan lebih teratur kalo ada Liga Ya Wah Kacau juga ya Biasanya pemain itu Kalo lagi off season Ben Itu tuh biasanya Justru katanya Meluangkan waktu Di rumah Bersama keluarga Kau malah keluyuran kemana? Gak juga Puji Tuhan banyak relasi juga kan? Oh banyak relasi Kan Contoh dari abang Bisa aja Pokoknya Terima kasih loh Udah dateng kesini duluan Iya sama-sama bang Saya juga Berterima kasih Karena diundang kesini Sebenernya jadi follower saya Jadi naik juga Bercanda ya Soalnya Disana Lagian yang diundang Boci duluan Iya Jadi sebenernya udah ditutup itu Podcastnya itu udah Begitu Boci dateng kan katanya Sudah selesai Apa yang menjadi tugasnya Mamat udah selesai Iya berarti selesai juga kan? Harus udah beres kan? Iya Bisa Jadi gak perlu kan Ruben kesana Aih Cara ngerayu Cara ngerayu Boci untuk dateng Alasannya begitu Oh gitu ya Supaya Boci nya mau dateng Mungkin nanti acaranya ditutup kan gitu Mungkin sama juga dengan caranya Klep-klep Merayu Kalo untuk mendatangkan Boci Untuk mendatangkan Ruben Sanadi tuh Caranya begitu ya Harus ada Sisi-sisi Apa ya Sisi-sisi humanis gitu Yang Yang harus dipaketkan gitu kayaknya Gatau ya bang Bingung ngejawabnya Soalnya itu udah pake jersi Persipura itu Oh ini Banyak Memorinya Jadi saya harus pake Oh Bukan karena Udah dekat ini sama Persipura Ini salah satu tim hebat Yang pernah saya belah Oh gitu Banyak sejarahnya ini bang Oh jadi hanya sejarah nih Enggak Bukan jadi masa depan Ruben Semoga masih masa depan Ruben juga Semoga jadi masa depan Tapi Jangan langsung marah ya Penonton Jebretim ya Tapi kan Kalo ini jadi masa depannya Ruben Masih main di Liga 2 Ya gak ada masalah Ruben kan Selama ini udah Liga 1 terus Iya iya Puji Tuhan masih di Kasih kesempatan main di Liga 1 Tapi kalo Tawaran di Liga 2 Pasti cuma Persipura Itu kata istri saya Wow Kenapa begitu? Ya karena Persipura Sekarang lagi Di Liga 2 Semoga Bisa Ngangkat tim itu Pasti ada sejarah baru lagi Iya kan Nah itu Dan Ruben pengen kalo emang Yang misalnya disana jadi bagian dari sejarah itu ya Benar sekali Mengangkat kembali tim Kebanggaan Kebanggaan Orang Papua Benar Dan bukan hanya Papua loh Ruben Itu orang dari provinsi lain pun banyak yang menyerahkan Ya contohnya Ya saya sendiri Gak ada Persipura di Liga Indonesia Kayak ada yang kurang Menurut saya Jadi kurang-kurang Gengsinya agak sedikit kurang Gak ada Persipura Walaupun misalnya pas lagi ada di Liga 1 Ruben lagi main di luar Persipura Itu kan malah jadi meringankan lu Karena gak ketemu lawan kuat Tapi rasanya tetep beda ya Tetep beda Menurut saya harus ada Persipura Itu menurut saya Seberapa Seberapa Apa ya Kalo diliat dari jangka waktunya Kan dulu main di Persipura 5 musim ya 5 musim benar bang Sebelumnya pun kan sempet di luar Di luar Papua kan Ya di luar Papua Mengawalinya kan juga di Persikota Tangka Persikota Pak Mundari ya Iya benar Pak Mundari Karya Pelatih pertama yang bawa saya ke Liga 1 Adalah Pak Mundari Karya Betul sekali pak Terus Sebelumnya sempet di Ragunan Iya benar Itu angkatan siapa loh berarti waktu Ragunan baru Saya Ragunan Yang akhirnya jadi pemain Sampai Selama karir Andro Levanri Julian Kusuma Pernah ya Dulu PCS Marang Dulu pernah patah Tau ya Terus siapa Kalo kakak Ian Lewis kabes di atas saya Tapi sempet sama-sama di Ragunan Kakaknya He? Nggak kakak Ian Lewis Kakak Ian Kan saya panggil kakak Dia kan kakak Jadi disana kakak harus kakak Harus kakak tetep ya Kakak tetep harus kakak Gitu Jadi Angkatan saya Siapa? Zulham Samrud juga Zulham Ya Zulham Tapi Zulham kan cuma Ikut Asian School ya Kalo nggak salah Ntar dulu Louis kabes Emang umur berapa Louis kabes? 36 apa 37 Eh 37-38 sekarang Oh dia bukan masih 32an Wah Jadi lebih senior Louis kabes dari Iya lebih senior Dia bawas di atas saya Ya kalo bawas iya Saya pikir Louis kabes masih lebih muda Di atas Enggak di atas saya Oh gitu Itu bareng dulu di? Ragunan juga Itu kok bisa ke Ragunan? Ya siapa dianya? Maksudnya Ruben, Louis kabes itu? Kan dulu kan seleksi Seleksi di? Seleksi di daerah Kan dulu ada Pekan Olahraga Nasional ya Popnas ya Popnas ya Jadi Popnas pelajar? Iya pelajar pelajar Popnas di Makassar Ya kita kepilih juga Dulu kan seleksinya agak sedikit ketat kan seluruh Indonesia Beda dengan sekarang ya Kalo sekarang cuma dilihat prestasi langsung masuk Ragunan ya Tapi dulu kan memang ketat agak seleksinya Jadi kalo udah gagal ya udah Tapi puji Tuhan ya dapat saya Waktu itu Apa yang membuat Ruben ini? Ya udah lu dari jauh lu itu Berangkat ke Ragunan Terus memilih untuk ikut sekolah atlet Ragunan gitu Itu gak perlu pertimbangan yang panjang? Ya gak perlu karena Cita-cita? Cita-cita saya ingin jadi pemain bola Karena siapa cita-cita jadi pemain bola? Ya karena Saya dan orang tua Bapak saya Ya bapak saya juga suka main bola juga kan Tapi di kampung Jadi saya pingin cobalah Jadi saya merantau mulai dari SM SD Lulus SD Langsung ke Jayapura kan SMA SMP di Jayapura Jayapura Asalnya dari? Dari Biak Asal saya Biak Biak Aslinya Biak Tinggalnya di Manokwari Karena bapak saya kan guru Guru SD Biak ke Manokwari berapa jauh? Lumayan Naik kapal Satu hari Kalo naik pesawat kan Sejam ya 45 menit lah Dari Manokwari ke Jayapura? Sejam Berarti tinggal di Manokwari Karena Bapak Orang tua Keluarga semuanya di Manokwari Oke Saya lahir di Biak Lahir di Biak Tinggal di Manokwari Pindah ke Jayapura Sekolah ke Jayapura Jayapura Jakarta Wah Jadi ya Puji Tuhan ya Saya bisa lah Mentalnya udah kuat Jayapura waktu itu berapa tahun? Jayapura Dari kelas 1, 2, 3 tahun SMA Berarti gak sama keluarga? Enggak saya sendiri SMP? PPLP juga Oh PPLP juga Di Club Papua Jadi emang udah jalo atlet dari muda? Ya Dulu kan ada Bogasari ya bang Ya Dari Bogasari Dulu saya Persiman Manokwari Manokwari Usia muda Main Persipura Terus di lirik Diambil PPLP Kenapa ya? Banyak yang udah nanya sih Tapi mau nanya sama lu lah Kenapa ya? Dari Papua tuh Ini bolanya tuh kuat sekali gitu? Ya kembali lagi bakat alam Potensi-potensinya Potensinya banyak sekali bang Makanya Kenapa baru lahir orang net main bola? Atau apa gitu loh Jadinya kok Bisa segitu Ya namanya juga bakat alam juga bang Saya juga gak tau kenapa Tapi ya Papua kebanyakan hobinya Hampir rata-rata Anak kecil dari lahir Setelah lahir Udah usia kecil udah Nendang bola Disana semuanya bola Siapa ininya gitu loh Yang membuat Bola tuh jadi olahraga utama tuh Ya gak tau bang Apa pertandingan-pertandingan luar kah? Atau memang Enggak juga Memang alam gitu Disana gitu Ya dulu kan namanya Dulu saya kecil juga Suka main namanya patah kaleng Nah ini baru tau nih Patah kaleng itu ya Ada kaleng Kita taruh Kayak main gawang besar Cuma bagi dua Kalengnya ditaruh Oh jadi gawang? Nah jadi gawang Kita jatuhin kaleng itu Jadi setiap hari Pulang sekolah Setelah sore Hajar terus main bola terus Jadi golnya justru kalau kalengnya? Kalengnya patah Jatuhin kalengnya Berapa luar berapa? Eh pokoknya 5 lawan 5 sampai 10 lawan 10 Bebas lah Itu skill semua itu? Ya pokoknya ya gak tau lah Ada yang punya skill ada yang enggak Tapi ada yang jadi patah leher gak ada? Enggak ada Itu kan patah kaleng Namanya kan lagi main Iya Siapa tau Dulu jaman saya itu namanya patah kaleng Jadi ya mungkin disitu Kalau dulu kan jaman saya di Jakarta pakai sendal jepit Jadi gawang Cuma yang gol di antara sendal jepit Itu aja ya Kalau ini pakai kaleng ya Pak kaleng Ini kayak kalau jaman sekarang kan namanya crossbar challenge Ya gitu kayak Kayanya ya Misalnya itu kan ngenain tiang gawang Tapi ini kan kayak gini udah ini Boleh shoot jauh? Boleh bebas Namanya patah kaleng itu Jadi dulu itu terkenal juga di Papua itu nama permainnya Boleh juga tuh kita coba nanti Bikin Bikin bisa Main patah kaleng Namanya patah kaleng kan? Iya namanya patah kaleng Jayapura baru dapat tawaran ke Ya ragunan Dapat nama ke ragunan Di ragunan lagi ya beberapa dari ratusan yang seleksi Kan di ragunan juga ada beberapa atlet ya Dari bukan hanya sepak bola seluruh cabang semua seleksi Jadi seleksi kebetulan tembus juga Tapi cerita lucunya ya saya sakit pernah Pernah saya sakit hampir-hampir ya saya nggak tembus Sakit apa? Ya malaria Oh Kan di Papua kan malaria ya Betul Kejadiannya pas di Papua? Pas di Jakarta Udah di Jakarta malah? Udah di Jakarta malah? Kena malaria ya? Ya pas kena ya sudah nggak ada harapan Ya pas orang tua lagi apa Ada jalan dinas ke Bogor Sempat datang ketemu Udah nyerah juga itu sebetulnya Tapi ya Berkat orang tua saya bisa bertahan Akhirnya ya lolos Walaupun sakit dikasih dispensasi kan Karena sakit Ya Terus saya seleksi lagi ya Puji Tuhan tembus Baru abis itu deh Ya Jalan terus di atlet Berarti atlet profesional pertama kali di tahun? Tahun 2006 Itu tuh? Ya Kenal kontrak disitu? Kenal kontrak disitu Ya kontrak yang berapa sih ya kan bang? Ya Dulu lumayan lah buat Yang namanya pertama kali Siapa sih dulu di tim siapa? Barang sama siapa? Dulu Kalau orang Papua yang di Persi Kota dulu Rolando Koibur tau Kakak Rolando Koibur Nah tuh tau tuh orang di dalam kontrak Terus Sama Nasuha M Nasuha M Nasuha sebelum sakit Sebelum patah Ya terus Yang dulu meninggal di lapangan siapa? Munadi ya Siapa? Yang dulu orang Balikpapan Yang ditendang Persiala Lamongan Lawan apapun Oh yang kejadian itu Ya itu Terus siapa lagi ya? Eh Jainal Anwar Jainal Anwar Siapa lagi ya? Tariana Terus siapa? Itu pertama kali? Ya Itu pas saya masuk Itu kakak Jenri Pitoy Mereka semua ke Persipura Oh Iya Angkatan kakak Jenri Pitoy Siapa lagi ya? Pada ke Persipura Iya Pada ke Persipura Saya masuk di Ruben malah masuk? Masuk di Persi Kota Betah di mana? Ya Lumayan dibeta-betahin aja bang Karena karir pertama kan bangga kan Betul Bisa jadi Bagian di tim profesional Zaman dulu kontrak berapa sih? Ini? Ya Ya Puji Tuhan lumayan lah bang Kontraknya bisa pakai Buat beli pulsa Bisa beli handphone baru ya kan? Dulu lumayan aja lah Jadi kontrak lumayan gak Terlalu besar cuman Ya bersyukur sudah bisa masuk di dalam squad kan Waktu dulu mau dari karya Hmm Tapi dari dulu di fullback ya? Ya dulu memang fullback Semuanya Iya Fullback kiri Fullback kiri gak pernah berubah Sampai sekarang Itu kan Nos-nosan gak sih? Jadi semuanya ini kiri semua bang Hehehe Otaknya kiri semua Hehehe Tapi ya Orang udah identik kalo ngeliat kiri Ya salah satunya Lu bensanadi kan gitu Karena Kalo diliat di Indonesia sini Kita kiri malah jarang ya Kalo menurut saya Yang asli kirinya malah Jarang sekali Malah Tapi akhir-akhir ini mulai ada tuh Mulai ada ya bener Jamannya Egi Egi Witan Ada tuh yang anak muda tuh Baru mulai kesini ya Baru mulai ada Tapi memang kidal? Kidal memang Makan Tulisnya kidal Otaknya juga kidal Hehehe Otak kidal tuh gimana? Hehehe Aneh banget otak kidal Oh jadi emang bener-bener di sebelah kiri Dan tidak ada transformasi dari pelatih manapun Emang udah ngeliat tuh sebelah kiri aja? Ya Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Di versikasi Bekasi dulu pernah CMA di B kanan pernah Sayap kanan juga pernah Dulu sempat di Bekasi Jadi Bekasi sudah Sudah tidak asing lagi buat saya Saya udah tau di Bekasi kan Oh Makanya mau Jadi Pak RT ya Hehehe Di Bekasi ya Enggak lama Tinggal di Bekasi kan Ya mah Gak juga gitu Ya kan siapa tau bisa mulai Ya karena anak sekolah kan Sekolah kan Dari Pak RT, Pak RW Jadi apa Jadi lama-lama jadi Komentator Saya di Kelurahan Ya kan Di Bekasi Saya dukung aja abang kan Besok kan mau naik kan Oh naik apa sih Inilah Nanti diomongin Oh ternyata si Palen mau naik ya kan Akhirnya keliling-keliling pernah pake agen gak? Tidak pernah pake agen Tapi pernah sekali di Persi Kota ke Pesimis Medan Itu pernah Itu kan pertama kali ya Jadi saya belum tau tentang Bagaimana Pergi ke Medan Penawaran di klub tersebut kan Jadi Semusim ya di Medan Ya semusim Bukan semusim, dua musim Semusim Benar, abang kan orang Medan Iya benar Iya Iya lupa saya Iya Semusim di Medan Sama Eli Eiboy Otto Maniani Otto lagi kencang-kencangnya kan Iya Oh sekarang udah enggak ya Otto Lagi mau ngecalek kan? DPRD kan Otto Iya Jangan salah mah Oh iya? Gimana? Selamat Otto Semoga undang Bang Palen nanti di acara Otto Maniani nanti Di alek dimana nih? Gak tau di Papua mungkin Oh iya Iya Ya lagi gencar-gencarnya ya Siap siap Sama Very Pahabol juga Nyalek juga? Iya Baru masih main kemana Oh tapi bentar kalo naik Kita siap-siap diundang Bang Oh gitu ya Gitu sih siap aja Oke Jangan lupa Kita meredi aja Pahabol lagi kan Paling suka sejum sama kayak Ruben kan Oke Bang Bawaannya sejum terus ya Eh iya itu gue jadi pengen nanya Itu kenapa emang dari dulu bawaan? Apanya? Orang ngeliat Ruben tuh kan ceria Lah ceria gimana Bang? Bawaannya senyum terus Jangan ini abang Loh terus Ponis lagi Bang ini suka jebak saya nih Beberapa tulisan di media juga kan Suka misahin temen-temannya Kalo apa-apa Memang Ruben lah yang nenangin gitu Enggalah Bang Itu karena dulu pernah jadi orang garang Terus akhirnya berubah Wah ini saya dijebaki nih sama abang Atau memang Ruben ini orang yang ramah terus gitu loh Enggak Bang Jadi Kalo saya orang liat saya tuh sombong Ruben Karena saya cemberut Memang abang sombong bang Kalo iya Saya juga belum kenal bang Fale dulu saya bilang Wah ini sombong sekali Di TV juga kan dulu saya gak suka sama bang Fale sebenernya Karena ngomongnya terlalu cerewet kalo menurut saya Tapi lama-kelamaan saya jadi Tapi Tapi Terima kasih saya bisa kenal sama abang Fale Luar biasa orangnya Ini jawab dong Emang Senyum tuh Bener gak orang liat Ruben Wah ini orang ramah bener gak senyum terus Enggak Bang Ini Bang lagi muji saya Serius kenapa coba pengen tau saya Ada ceritanya gak Enggak ada ceritanya bang Oh gak ada Ya senyum adalah ibadah menurut saya Hmm Jadi emang Emang kamu Emang lu tuh Senang dengan senyum seperti itu Senyum adalah ibadah Oh Ya karena Kata orang tua gitu kan Siapapun adalah saudara buat kamu Wow Ini emang kalo gak jadi pemain bola bukan jadi caleg nih Pendeta Ya Jawabannya saya udah tau Ya dulu sih gitu Malah ibu saya dulu Kamu nanti sekolah jadi pendeta ya Tapi ya mungkin Tuhan kasih berkatnya disini Melayani lewat talenta yang Tuhan berikan Tapi kan bisa aja nanti akhirnya dari bola Jadi sekolah Alkitab Jadi sekolah teologi Gak apa-apa Ini udah jadi berkat buat orang lain Udah senang Tapi masih bisa ada kemungkinan itu kan Kalo ada Dapat panggilan khusus Amin Ya kan Karena bang juga kan Kita gak tau Ya Kedepannya gimana kan Ya Ya kan Ada yang mantan copet Akhirnya bertobat jadi pendeta Kalau aku dari mantan calon pendeta Akhirnya jadi copet Tapi bang Tapi bang Pati Nasarani Saya selalu ikutin dia kan Dulu dari mana Ya kan Jadi berkat buat banyak orang Betul Jadi Ruben juga ada misi itu ya Wah Nih Lo gak kayak di Bayangkara Di Persembah Ya bang Konten-konten joget Yang ketawa-ketawa Yang bikin ceria kan itu selalu ada Ruben Ya Ya kenapa bisa jadi berkat kan Bisa jadi begitu gitu Emang harus ada Di tim itu harus ada yang buat ceria Kita kalo dalam tim tidak boleh Kalo menurut saya ya Itu saya ambil kutipan dari Rahmat Darmawan Kutserde Itu jujur pelatih yang saya paling kagumi di Indonesia Pelatih lokal ya Rahmat Darmawan Kan pernah kutipannya apa Pemain bola itu kan seniman ya Kita tidak boleh Halangi mereka Biarkan mereka Supaya mereka ekspresikan Mereka punya Apa Seni mereka Ya salah satunya di bola ya Makanya Lihat cara kerjanya kutserde Pemain mau ngapain ya Urusan Urusanmu Begitu kerja Profesional Makanya pelatih yang saya Di Indonesia Kutserde Salah satunya pelatih yang saya paling Angkat jempol buat dia Kutserde Panutannya Panutannya Dengan kutipannya Sampai diinget-inget terus Nomor telponan Nomor Ya nanti kan diajak main di puncak Kayak dibantu itu Jadi ya Ada kan villanya dia Belum 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 Terus Persebahaya juga ya Ruben Ya Persebahaya Harus kita buat sesuatu yang beda di dalam tim Ya macam contoh salah satunya itu kan Partner saya kan jajang ya Konco saya Konco Barat saya Jamul Kok lagi harus datang kesini Jamul Ya jamul Ya maksudnya Kita harus buat tim itu untuk Biasa selalu ada ceria Ada ketawanya Jangan tegang terus kan Kan umet juga Kalau ketika latihan apa ya kan Harus ada bercandanya Ada selingnya Makanya selalu saya lakukan itu Di tim manapun bang Ya selagi saya Tadi kan kembali ke topiknya Selagi jadi berkah ya Kenapa tidak ya kan Tapi pernah kena kartu merah Pernah Denny Santoso sama saya kan Itu abang mau tanya itu Tapi saya udah tau Loh iya Saya mau nanya Ya pernah ya Pernah ya Sama Sama teman saya itu Hmm Berdua Di Persipura waktu Pernah saya berantam Yang rame itu ya Ya lagi rame itu Eh rame itu Saya nggak tau Abang Ya nggak apa-apa bang Itu kan Sudah lama masa lalu Makanya masih lama Iya Jadi Kedepan ini kan sudah Punya keluarga Sudah senior ya Kita juga harus Memberikan contoh yang baik Buat generasi muda kan Tapi dulu Waktu kejadian itu Itu emang Bukan Ruben banget gitu Iya sih Iya Tapi setelah itu Ruben Lo gini nggak Apa kayak Ya udah biarin aja Kayak Zidan Enggak dong Saya Aduh kenapa saya mesti kayak begitu Saya setelah itu kan Whatsapp sama beliau Minta maaf Ya kita Ini ya Selesaikan kan Jadi selesai Selesaikannya one on one Ya selesai Enggak lah Kita kan selesai dengan baik lah Oh kira selesai kan Itu kan teman saya Dulu kan si James bareng sama dia Teman Ya dia kan rencananya juga Waktu itu Ajak saya untuk podcast bareng kan Cuman Saya nggak sempat ke Malang Iya Luar biasa juga dia sekarang kan jadi senior kan kita satu angkatannya Dia masih di Areme Masih itu Oh yang udah pindah ke Borneo sih itu ya Hendro ya Iya Hendro Iya sekarang salah satu senior yang Saya anak-anak muda harus contoh sama dia Dia sukses juga Sama keluarga dan sebagainya Apakah itu kejadian yang paling membuat Ruben emosi selama berkarir? Ya mungkin salah satunya Ya namanya juga kan masih labil juga ya Maksudnya saya juga masih muda Jadi mungkin tidak kontrol aja emosi saya Tapi setelah itu ya saling maaf kan Sudah selesai sebenarnya Tapi kan ya namanya netizen ya Namanya juga kan orang yang suka dan nggak suka Banyak kan jadi ya Tapi semua sudah selesai Atau mungkin Nendy juga nggak nyangka kali ya Iya Biasanya kan lebih orang ceria Orang apa Bercanda Dekat sama dia juga maksudnya Cuman namanya dalam spontan bandingan Ya nama pertandingan kan spontan bang Iya Sleding batang leher pun kan spontan juga Gak bercanda Sleding batang leher spontan juga Enggak itu kan maksudnya Jadi ya itu saya juga jadi belajar disitu Ya nggak boleh lah dicontohin sama Anak-anak muda tuh Saya dulu kan masih muda juga Itu pun saya juga baru nikah juga kan Tahun berapa ya itu? Tahun 2000 berapa ya? 2013 ya sebelum jumlah Berarti belum 30 ya? Belum masih 27 Masih 27an ya 27 setelah ya Masih labil-labil ya? Cuma itu doang? Satu kartu Ya satu kartu Ya itu aja sebenernya Saya nggak pernah kena kartu merah lagi Dari selama saya berkarir Jarang saya kena kartu merah Kartu kuning sering? Kartu kuning ya paling sering Soalnya pas balik Wah orang lawannya udah duluan sih Belum sempet balik Lo tarik bajunya kan? Ya abang tahu ya Ya kan komentator Ya makanya Tapi sering nggak sih menurut lu Keputusan wasit itu tidak sesuai dengan Yang harusnya diterima? Ya namanya kan Setelah pertandingan ya Pasti kan Wah itu nggak sih Tapi mungkin pas pertandingan Eh sebenernya sih bener juga ya Tapi menurut lu gimana? Ya setelah pertandingan kan Ada argumen juga Kita ke wasit kan Kadang kita kan Namanya nggak puas sebagai pemain Apalagi kalau kalah ya Pasti banyak yang kita cari-cari kesalahan ya Tapi ya Namanya sebuah pertandingan Kadang kalau lihat wasit juga Kasian juga ya Kadang mereka sudah mimpin Ketika Apa Persoalan itu ketika di luar kita Marah sama mereka juga Ya kadang juga kasian juga ya Tapi kalau lagi main nih kena kartu Nggak terima Biasanya tuh ngomong apa sih? Ya Marah sih benernya Marah cuman ya Biasanya apa sih omongannya tuh? Masih Kalau kita kan biasanya gini Sip Biasanya kita gitu aja lah Sip Bola-bola gitu Ya kadang kesal juga bang Kadang itu ada kata-kata yang kurang baik juga Cuman kan nggak bisa kan kita ngomong disini Ya nggak apa-apa Ya nggak bisa Ntar di edit Bener kan ada editor Ya kadang karena kata-kata kotor juga keluar juga bang Tapi karena spontan ya Oh Ketika-ketika pikir itu benar Weshit Iya Kok dibuka ya Misalnya Iya kadang gitu Kadang kan kita spontan marah wasit segitu Nah pertanyaan saya Wasit pernah marah balik nggak? Oh nggak bisa Kita marah balik lagi Nggak Pengalamannya pernah nggak? Nggak pernah Eh jangan berisik kamu Saya kasih kartu lagi gitu nggak pernah? Nggak pernah Oh jadi wasit diomelin tuh pasti Nggak pernah Diam aja Ya kalau saya selama saya main bola dan sempat saya juga jadi pemimpinnya tim Kapten Ya nggak pernah sih Saya selalu Selalu dapat hal yang baik lah selama saya berkari Kalau abis pertandingan atau abis bapak pertama atau bapak kedua Karena kadang-kadang kapten ada masih samperin wasit kan? Itu biasanya ngomong apa? Ya gimana mimpinnya gitu loh Kita marah-marah sih Kenapa misalkan yang dianulir atau ini kan Offside Dibuat upside Eh nggak upside itu kan Kelihatan apalagi kalau Tuhan rumah Kalau sudah dibuat Kita sampai kita kalah juga kan kadang kesal juga bang Ya itu kadang protesnya sampai marah-marah sampai Tapi kan padahal udah tahu kalau itu tidak akan merubah Iya Keputusannya kan? Sudah tahu tapi kesalahannya pengen dikeluarin Oh pengen diungkapkan aja Iya itu aja sih Tapi tahu ujung-ujungnya kan Abis itu pas lagi gitu biasanya wasit ngapain? Jawab nggak pertanyaan itu? Diterangin nggak sama dia? Enggak Dia cuma bilang ya ini sudah keputusan saya Keputusannya Apa? Keputusan yang benar kata dia Kadang-kadang gitu Oh biasanya jawabannya kayak gitu Menurut Ruben Terus kadang kita ngomongin Hanya Tuhan yang tahu ya kan? Tadi kan pelatih terbaik menurut Ruben Yang pernah melatih kan untuk lokal coach RD Iya Kalau wasit terbaik menurut Ruben yang pernah memimpin pertandingan pengalaman Ruben Kenal nggak namanya? Aduh Siapa ya? Wasit yang pernah mimpin kita lawan versi Bandung final Kalau nggak salah Waktu main di? Setriwijaya Oke Itu apa? Alcatiri kalau nggak salah ya Oh si Alcatiri Bukan Alcatiri ini ya Bukan amat dong Si siapa? Torik Torik kan? Kalau nggak salah dia mimpin ya Nggak inget saya Tapi era kesini ya Kemarin sih Alcatiri sih Kalau menurut saya Apanya dia yang lebih Lebih tegas sih Kalau menurut saya Wasitnya agak sedikit tegas Mau Mau dimanapun Suka tegas dia Makanya kan sempat dipakai di Asia juga ya Betul Dia lisensinya kan Viva Iya makanya dia termasuk wasit yang saya Senang juga sih Nah kenapa Ruben sosok yang ceria Yang menghibur Untuk teman-teman Tapi sering dipinta jadi kapten Nah itu dia Bukannya kapten yang tegas Yang berwibawa Iya Yang jain Nah Tapi ini Ruben malah yang Membaur Yang membawa kebahagiaan Nah Malah jadi kapten Ya harus dijelasin juga Saya harus jelasin ya Biar semua tahu juga kan Kenapa Saya selalu buat hal yang beda Di dalam tim Keluar dari Persipura Saya ke Persibaya ya Di Persibaya itu saya mulai membangun itu ya Saya bangun itu Kalau di Persipura kan senior-senior saya banyak Saya nggak bisa Ya Saya nggak bisa ngapa-ngapain Karena ada kakak-kakak lah Jadi saya harus ikut Apa yang kakak-kakak Tapi Saya belajar di Persipura bahwa Kekeluargaan adalah Hal yang paling utama Bukan hanya di lapangan Di situ saya bawa bekal itu Saya ke Surabaya Surabaya itu Nah Saya di situ kan diangkatkan Jadi kapten di situ Nah di situ saya bangun itu Makanya itu selalu saya bawa kemana-mana Maksudnya Jadi kapten Apa yang menjadi Pelajaran di Persipura Benah Kekeluargaan itu Saya bawa Saya bawa Saya tanam di Di luar Selama saya berkarir mungkin Selama saya berkarir ini ya Yang paling utama lah Kekeluargaan Dan bagaimana Kita buat suasana tim itu jadi Enaklah baik Walaupun kamu jadi pemimpin Tapi kamu juga harus menghargai semua Pemain Dan Bukan hanya pemain Kidman pun harus dihargai Menurut saya Semua harus dimemanusiakan Jangan Jangan tidak memanusiakan orang Itu menurut saya Makanya Salah satu contoh yang paling kecil Saya kalau setiap bertanding Atau latihan apapun Sepatu bola saya Harus saya bawa sendiri Maaf Jalanan dalam pun Saya harus bawa sendiri Karena Kasian mereka Kidman itu Ya kan Mereka kan Kasian Nyuci bawa kita Punya perlengkapan apa semua Kita harus memanusiakan orang Itu menurut saya Jadi Sama pemain pun begitu Pemain junior pun Pasti selalu saya ngomong Kamu nggak boleh Takut sama pemain senior Justru kamu harus banyak tanya Saya pun sebagai senior Kalau saya nggak menyampaikan Saya nggak ngasih tahu ilmu saya Kayak kamu Berarti saya yang salah Itu menurut saya Terus Saya nggak mau dibuat tegang Saya dianggap Aduh Itu kita punya senior Jadi jangan kita begini Saya nggak mau Kamu bercanda aja sama saya Bebas Yang penting Tahu aturannya Itu menurut saya Jadi dimanapun Selalu saya bangun itu Saya nggak mau saya dianggap Wah Kalau senior itu harus punya wibawa Harus dihormati sekali Saya nggak mau itu Tapi bagaimana ya Kita harus sama-sama Senior junior harus Jadi satu gitu Menurut saya Sebagai pemain senior saya Saya nggak mau jadi Pemain junior itu Jauh daripada saya Kita harus Ya rangkul mereka lah Menurut saya Seperti itu Jadi Buat generasi muda Kalau misalnya Ketika ada di klub Jangan malu bertanya Jangan Senior pun segitu Selalu saya bilang sama teman-teman senior Bahwa Ketika kamu jadi senior di tim Kamu harus buat Pemain itu nyaman sama kamu Jangan takut sama kamu Ketika pemain junior Kalau kamu udah Buat mereka takut Pasti mereka nggak bakalan nanya ya bang Mereka udah tegang Takut aja Kalau kamu happy Datang Tanya sama mereka Pasti mereka Oh ya kita juga butuh kakak Bini-bini-bini Ya kan bang Itu menurut saya Tapi waktu di tim Ketika ada teman-teman lain yang Malah memperlakukan kit mainnya nggak baik segala macam Kamu pernah tegur nggak? Kalau ada saya tegur Kalau saya lihat saya tegur Pernah nggak negur teman setim? Ada pernah Ada pernah Kadang kalau saya lihat Misalkan Sepatunya Karena Pemain sekarang Menurut saya Terlalu enak Kenapa? Karena Baju Eh Sepatu Kaus kaki apa itu kan Setelah latihan kan udah dibawa sama kitman kan Kitman Abang tau kan Jaman sekarang ya Jaman dulu nggak seperti begitu Jaman dulu saya rasa nggak seperti itu bang Dulu kita bawa sepatu sendiri Malah justru senior punya senior Kita ngambilin Kita yang ngambilin Kita harus ambil Kita harus cuciin Itu menurut saya Jadi Dulu senior itu ngajarin kita hal yang baik Keras tapi Ngajarin yang benar Makanya sampai sekarang Saya Apa-apa sendiri harus sendiri Nggak mau Karena Ya kasian mereka Anak-anak sekarang kan Abis pakai selana buang Lempar Itu kan udah kurang ngajar menurut saya Nggak boleh Nggak boleh Enak-anak muda sekarang Nggak boleh begitu Udah dikasih enak Semuanya sekarang serba enak Jangan merasa Ini Jadi bos gitu Menurut saya Seperti ada video yang viral Ketika pemain-pemain Kelas Manchester City aja Lempar-lempar semua Halan Ngambilin sendiri Dan langsung ngasih ke kitman nya tuh Dengan cara yang baik Sebenarnya harus begitu Bukan yang dilempar dia Waktu itu kakak tegurnya gimana? Ruben tegurnya gimana? Ya saya marah Karena kalau anak-anak yang lupa Ini berarti serius ya? Ya serius Waktu tegur ini ya? Iya serius Saya lupa anaknya siapa Tapi pernah saya juga sempat Dan pun saya edukasi sama mereka Saya bilang Kalian juga harus ngomong Kitman kalian harus ngomong dong Jangan mereka main asal lempar-lempar gitu Atau apa Kasih tau sama mereka Mereka juga harus tau aturan Walaupun kalian itu kerjain kalian Tapi kalian kan cape juga Gitu Jadi anak-anak muda Kalau ada yang udah nggak benar Saya pasti tegur Karena itu bagus untuk mereka Cara menghargai orang gimana? Jangan main lempar sembarang aja Sepatu kamu pakai kotor mereka yang cuci Iya kan? Tapi kan alangkah Baiknya kamu hargai mereka Kamu pakai selesai buka Ditaruh baik di tempatnya Buka bajunya benar Celana Celana nanti diurusin Ya iya Bilang apa di habis ditegur gitu? Oh nggak berani pasti Mereka cuma minta maaf aja Tapi besok dilakukan lagi? Pasti dilakukan lagi Wah marah lagi dong Lah itu anak-anak sekarang gitu Sulit ya? Sulit Ya salah satunya kita harus Ambil hati mereka aja Kita harus edukasi terus Ngomongin sama mereka Sebenarnya itu hal yang salah Salah juga dari senior-seniornya Senior yang sekarang kan terlalu baik Kalau menurut saya Oh gitu? Iya dibiarin aja Tapi kalau saya nggak ada urusan Dulu di Persipura Waktu saya masih Jamannya saya di Persipura Berapa kali itu Ya kakak bawas mereka itu kan di rumah Kalau saya kan di hotel Ketika naik bis itu Saya udah duduk di bus Kalau mereka belum naik Tinggal berangkat Latihan Cari jalan Naik kojeknya naik apa Terserah kalian Jadi anak-anak muda itu Saya gituin Oke Jadi mereka udah tau Macam contoh ada Friska Mereka udah tau itu Jadi ketika sudah kakak Ruben Sudah masuk dalam bus Sudah berangkat Mau siapapun tinggal Kecuali pelatih Kita pasti tunggu Iya kan? Tapi kan Ruben dari hotel Yang lain mungkin dari rumah-rumah Ada juga di hotel Kalau pemain-pemain muda Tapi tetep terlambat Iya Pokoknya Ruben udah masuk Harus berangkat Supir juga jalan tuh? Jalan Pernah? Pernah Ketinggalan? Terus? Naik ojek lah Ojek-ojek Terus? Ya mau marah gimana dia Ya kan? Gak bisa marah Gak bisa marah Ngapain marah? Oh disegenin juga Ruben ya? Ya maksudnya itu contoh yang baik kan? Ya kan Bang? Ya itu yang harus banyak diodokasi sama kita senior-senior sekarang Karena senior kita yang dulu macam Bang Pon dan lain-lain lah Kombo itu kan Dulu kita Saya juga ngalamin yang dimarahnya dimarahin Terus Ya kita kalau lihat senior dulu Di mal aja Kita pasti ngumpet Sembunyi Takut ada senior Oh iya Tapi kalau anak-anak sekarang ada senior pun Masa bode jalan aja Itu yang saya nggak suka Pemain-pemain Sekarang bagus sih sebenarnya Mereka prestasinya sangat luar biasa ya Saya upload sama mereka Cuman itu Mereka harus tahu bahwa Mereka juga harus menghargai orang lain Artitudenya itu harus diperbaiki Kalau menurut saya Jadi saya selalu kalau ketemu saya junior Pasti itu yang saya harus ajarin Artitudenya harus diperbaiki Karena setingginya kamu Tapi kamu udah nggak menghargai orang lain Menurut saya nol Itu menurut saya Sebaliknya prestasi Tapi kalau nggak dibarengin dengan kelakuan yang baik Bagi Ruben Nol Mau dia pemain hebat pun Menurut saya nol Tidak respect Nggak ada saya Nggak ada respect sama siapapun Kalau dia Attitudenya nggak baik sama orang lain Selama di celebrity safety Saya attitude nya gimana? Oh Kalau itu senior-senior Jadi pasti saya gini aja Nggak berani saya Nggak juga Kan bisa lihat Anak-anak memperlakukan si Endoy Iya langsung dihajar Sopan nggak itu Itu memang teman yang paling setia itu Tapi kita bisa lihat ya Jebretim Dua sisi Ruben ya Dalam obrolan kita sampai dengan topik yang barusan Ruben di awal bisa senyum-senyum Tau ketawa Tapi begitu membahas sesuatu yang jadi Concernya dia Yang jadi Keresahannya dia bisa kita lihat Betapa seriusnya Dan betapa Pengen Apa ya Pengen ngasih tahu Mengedukasi lah Buat teman-teman semua Apalagi yang Saat ini Mulai Ada di dunia sepak bola Atau mungkin junior-nya Ruben Bisa dilihat Bahwa itu ternyata Terjadi Iya Sekarang seperti itu ya Benar Tapi mau nanya sedikit nih Siapa? Kok Boci di rumah Lu tinggal di hotel? Oh dulu ya Di Persibura Di Persibura Iya karena Kak Boci kan rumah Karena ada anak istri juga kan Ya kok kamu enak di hotel? Nah itu yang saya bilang Selama saya main bola Klub di Indonesia Persibura luar biasa Karena gak sih di hotel? Tinggal pemain Berapa tahun? Selama 5 tahun saya di Persibura Ya di hotel? Ya di hotel Keluarga? Keluarga kalau saya bawa ke Papua ya parah di hotel Makan segala? Ya di hotel Mewah banget Wah Persibura kalau bilang klub paling mewah Mahal ya Persibura Maaf ini ya Karena saya di Persibura Iya benar Jadi orang bilang Selama saya main bola di tim-tim lainnya Persibura the best Menurut saya Persibura the best Ya gitu baru tau tuh Iya Karena abang kaget kan Saya cerita sedikit kan Selama 5 tahun saya di Persibura Bukan cuma Ruben? Ada pemain asing semua Hotel semua Pemain semua di hotel Pemain asing Kalau pemain yang di luar kota Tinggal di hotel Soalnya kan Belum lagi nanti kalau tour Itu hebatnya Rudy Masvi Bapak Rudy Pak Rudy ya? Pak Rudy Masvi yang orang hebat Oh jadi makanya nih Ruben Kalau ada kesempatan Ya kalau Pak Rudy Misalnya Liga 2 ya cuma untuk Persibura Ya kalau Pak Rudy Sendiri dari Pak Rudy Ya saya mau Dari Bapak Rudy Masvi Kalau sendiri Ini berarti kalau Ruben mau Boci mau juga? Pasti Boci mau Kak Bo? Hahaha Saya tunggu perintah aja Jadi ada Ruben Ada Boci Siapa lagi nih Kayaknya kalian udah Udah ini nih kayaknya nih Udah ada obrolan-obrolan Ada kakak Ricardo Kakak Ian Kabes Kakak Ian Kabes Kakak Ian Kabes kan orang Gak pernah pindah-pindah klub kan? Iya One man one club Ya kalau dibilang ya Salah satu di Indonesia cuma dia Jadi orang pindah Hamka Kakak Amka Kakak Amka Gimana kita bahas gak ini ya? Itu kan kalau di Liga 2 Oh iya Kalau di Liga 1 jadinya Masih di Bayangkara gak? Oh Bayangkara udah selesai Ya kemarin kontrak sudah selesai Jadi masa jabatannya juga udah selesai Ya dari orang kantor gitu kan Tapi kan Bukan resign ya Bukan Kontraknya selesai Tapi Bayangkara masa gak mau perpanjang Ruben Mau lah Ya mau lah Cuma kan itu dari saya sendiri Oh dari Rubennya sendiri? Dari saya sendiri Bayangkara sampai saat ini ya Baik-baik aja Luar biasa Ya Rubennya sendiri yang pengen Ya saya sendiri Pengen kemana sih? Ya Tapi Kalo tadi Satu-satunya Liga 2 kan Persipura Kalo Pak Rudy juga Si Ya Betul Nah kalo misalnya Liga 1 pun masih banyak yang mau Ruben Ya mudah-mudahan ada yang mau lah Karena kan regulasi Eh salah ngomong Nggak maksudnya ya Mudah-mudahan aja Kalo ada yang Karena kan Sekarang kan klub semua lihat usia Oh Rata-rata kayak usia juga Tapi ya Selagi saya masih bisa Pasti bisa lah Masih bisa bersaing sama anak muda kok Masih bisa ya? Tidak ada yang tidak mungkin Apalagi kan Juga ada regulasi-regulasi juga kan Iya ada regulasi ya Nanti Memainkan pemain muda Iya Begini gitu loh Terus kemudian juga pemain asing Iya Karena ada regulasi juga Iya Nah Mungkin ini juga ya harus diperhatikan sama para pengurus juga ya Maksudnya dengan kesempatan yang besar untuk pemain muda itu baik Tapi juga berarti kan Tadi harus dibarengi dengan attitude juga Iya Bagaimana bersikap Bagaimana menghargai senior Bagaimana menghadapi pelatih Iya Itu satu Dan yang kedua juga Harus siap bersaing juga Ketika senior juga masih Masih oke Kompeten Iya Iya kan Berarti bisa kesitu juga ya Dan juga kan Dibilang kalo Kembali ke Liga Namanya Liga 1 apa ya Kembali ke mental juga ya Kalo menurut saya Kalo Disitu pemain mudanya Pemain muda semua Kembali kita bicara mental Ini Liga 1 Bukan Liga Liga yang 3 Atau Liga apa Kalo Liga 1 ya Kalo dia mentalnya bagus Boleh dia kalo konsisten ya Bagus lah Tapi kalo Tidak dibarengin punya mental Ya walaupun skill atau Fisiknya bagus Ya Tapi ketika Sebuah tim Kalo pertandingan Gak tau mentalnya bagus apa engga Itu kan Kadang kan terjadi Dalam klub Ya kan Gak cuma kemampuan Gak cuma kemampuan skillnya Tapi ya Gimana mentalmu siap gak Untuk pertandingan hari ini Pertandingan ke depannya gimana Ya kan Jadi ya Saya rasa Senior itu perlu Dalam tim Dengar-dengar kan Barito Borneo Sempet Persib Akhir-akhir ini juga Beritanya Katanya Rans juga belum Kontrak-kontrak pemain Ada nama Ruben juga Masukkan dari situ Ini yang mana ini Ruben Ya itu yang saya bilang tadi kan Mereka gak butuh kali Hei Gak ada yang butuh Jadi ya gak apa-apa lah Di rumah aja Antara anak sekolah Masa begitu Jadi Masa jadinya Gak butuh Gantar anak istri Anak istri lu yang bilang Lu sana main bolanya Jangan di sini Saya nonton videonya Ruth Van Nisteroy Siap Ada pemain Belanda Iya kan Van Nisteroy Dulu striker Belanda Dan Manchester Dia bilang Kenapa dia akhirnya Ngambil Sempet di PSV itu Sebagai Pelatih Mulai dari pelatih Usia dini Sampai akhirnya Pelatih kepala Jadi sebenernya bukan Karena saya kangen Sampai sepak bola Katanya Karena dia bilang Istrinya bilang Saya gak betah Ngeliat lu cuma duduk Minum kopi Membaca koran di rumah Sana dah lu Urusin aja Kerjaan bola Jadi kadang Kadang-kadang Kita pikir Orang rumah Pasti senang ini kita Jadi di rumah Di rumah Ternyata belum tentu Ruben Abang juga kan Iya Pernah anak saya Sampai tanya Papi sekarang udah gak kerja Ya gitu Satu Kedua Kok Papi di rumah terus Baru istri Lu gak kemana-mana lagi Ini gue ada acara Temen-temen gue Ya udah gak apa-apa Kalau ada acara Jadi kadang kita pikir Wah Pasti senang ini kita Di rumah dulu Berapa tahun gitu kan Gak juga Ruben Cek dulu deh Cek ya Coba bilang Tapi kata istri saya Ya istri saya yang ngomong juga Bila gimana Kamu kan masih main bola Tapi Saya juga kan atlet Kata istri Kamu harus persiapkan mental kamu Ketika kan nanti Kamu sudah tidak main bola Ya kan Udah pensiun lah Atau sudah memang benar-benar tidak main bola Kamu harus siap Karena pasti kamu Ada Masanya Masanya bosan di rumah Jadi kamu harus mempersiapkan itu Karena saya atlet Dan saya rasakan itu Bosan Memang benar Istri saya Sempat juga ada rasa bosan Kalau ketika di rumah Karena orangnya Suka beraktifitas Beraktifitas Jadi kamu harus mempersiapkan itu Dari sekarang Ketika kamu nanti pensiun Tapi ya Sekarang anak kan belum tanya Bapak Bapak gue gak kerja ya Mas Yaman ya Ya karena masih kerja terus Ini kan memang liganya belum mulai Anaknya udah tahu Oh lagi tunggu Ini tinggal pindah kemana Tapi istri paling merestui kemana Pastikan ada Pilotok Ya kalau istri Ya kalau istri itu Apa keputusan saya Jadi dia tidak pernah mau Apa Hai Hai istri istri Hai istri istri Tunduklah pada suamimu Itu dalam firman tuh Hai suami suami Hormatilah istrimu Luar biasa ya bang ya Ini bener-bener diterapkan sama Ruben ya Gak juga Jadi Apa Ruben menghargai istri Ya Tapi istri tetap tunduk pada Ruben Ya istri tetap menghargai Pemirsa Saya mau Hari ini yang masih punya Permasalahan Iri hati Dendam Rasa sakit yang lama Yang sudah tertanam Hari ini saya mau bicara sama sodara Ada Ruben Karel Sanari disini Yang siap untuk mendoakan sodara Segala akar pahit Segala kebencian Segala dendam Segala iri hati sakit penyakit Hari ini Yang percaya Hakan dilepaskan Hari ini juga sodara-sodara Oh bang kayaknya bang udah bisa ini ya kan Besok pimpin di gereja saya bang Jangan Antara mulut dengan perlakuan Beda ya bang Beda Saya malah tidak mau Tidak apa-apa bang Dulu saya sering seperti itu Karena kelakuan saya masih bagus Sekarang kelakuan agak sembrono Jadi tidak berani Udah lah bang Abang udah jalur yang benar sekarang Eh kenapa kita jadi Anak buahnya sekarang bang Kenapa kita jadi ngomong acara rohani Balik lagi ke istri tadi Akhirnya tetap Apapun keputusan Tetap di support Di support Tapi kan tetap ada ya Kalau boleh di ini aja lah Gak ada dong Itu rahasia Rahasia dapur Rahasia dapur Tapi ada begitu kan Ya pastilah istri Salah satunya sekarang Negosiasi Tapi biasanya kalau nego gitu Ruben Kalau masih antara istri A Ruben B Akhirnya biasanya keputusan Ruben Atau kita bawa dalam doa aja Ya pasti selalu Kita balik lagi ke firman kan Baru biasa Pasti selalu Jadi keputusan apapun Pasti kita sertai dalam doa Kita minta sama Tuhan Aku merasa Keputusan Jadi Bener Aku langsung inget segala dosa dosaku Segala kesalahanku Aku tidak layak di depan kamera ini Bang Aku tidak layak di atas mimbar ini Bang Aku mau berteluk Aku mau mencium Aku mau memegang tanganmu Bang ganti yang tadi Bahkan remah-remahnya saja Aku tidak layak Ruben Kau mau membuatku Ingin kembali lagi Ruben Aku bertobat Bang Jadi Ya kembali lagi topik nyanyi kita Aduh Tapi sekarang gini Bang Beratnya Yang beratnya sekarang Negosiasi sama anak Itu paling berat sekarang Jadi Anak saya yang cewek Aurora ya Ya ketika kalau sekarang saya kemarin Keluar di Bayangkara Sampai dia nanya Pak Papa kok keluar dari Bayangkara Saya mau jawab Papa Ya jelasinlah Papa keluar karena kontraknya sudah selesai Ya tapi pokoknya Papa tidak boleh jauh-jauh dari sini Karena ada yang dekat-dekat Kan itu Rora juga lihat itu akan ada tim macam Persija Sampai dia ngomong gitu kan anak Jadi sekarang beratnya Anak Negosiasi ke anak Berarti paling dekat sih Bekasi ya Persipasi dong Iya Timnya Putra Siregar Ya kalau Amka gak ada Ya pasti Bisa Berarti sama Amka lagi Jadi Amka sekarang di Bekasi apa di mana? Nggak tahu nanti kita telepon lah tanya Sekarang di mana? Oke kita telepon langsung Amka Anak lagi di mana nih sekarang? Oh jadi Ya betul-betul Betul-betul Berat ya? Berat ya abang lah sendiri lah tau Kalau akhirnya keluar kota berarti anak Harus ikut dong? Atau Pasti dikasih pengertian Pasti dikasih pengertian Karena anak kan udah kelas 4 SD Eh mau naik kelas 4 Anak sekarang berapa? Anak 2 Satu kelas 4? Satu mau masuk sekolah STK Oh yang kelas 4 ini yang udah Bisa kritis Iya selalu Setiap Papa mau keluar aja tadi nanya juga Di Penabur? Penabur Bekasi Wah Di situ Belajar terus Belajar terus bang Makanya aku yang pertama aku pindahin Soalnya belajar terus Iya kadang aduh Kasian juga bang Iya Bukunya udah kayak anak kuliah Iya Terakhir nanya ke aku Saya gak bisa Tanya mamamu aja Ya semuanya ke mama sih Karena emang Sulit Matematikanya juga di Penabur itu sulit Tapi ya Ya kalau mau bagus ya memang harus seperti itu Cuma saya kadang Apa Aduh Justru bapaknya yang bilang itu terlalu berat Tapi anaknya malah yang mau Mau iya benar sama juga sih bang Kita harus ya sudah Kalau kau suka Kalau kau mau ya udahlah gitu Ya yang penting kan Kembali sekolahnya lebih baik Betul Bapaknya udah Kayak gini anaknya harus lebih baik kan Kayak gini tuh apa Bapaknya udah Gak boleh loh Tuhan sudah menciptakan itu sesuai dengan talenta masing-masing loh Kita gak boleh rendah diri seperti itu Nah iya kan Tuhan tidak pernah melahirkan kita QC nya quality control nya Jelek itu tidak pernah Iya benar Iya dan amin Iya kan Iya benar Tapi kan ya Kan pendidikan kan biar Anaknya lebih baik Lebih baik Lebih baik dari bapaknya Siapa tau anaknya bisa ajak bapaknya jalan-jalan ke luar negeri Kan bahasa inggrisnya kan Yes 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 Kan waktu zaman timnas ke luar negeri terus Nah iya itu kan sudah berlalu Berarti ngomong sama wasit gimana waktu itu Hahaha Pakai bahasa biak Bahasa saya Hahaha Kalau pakai bahasa biak Wasit kenapa kartu kuning itu gimana Hahaha Kenapa gimana tuh Ruben Dahlah nanti ada yang ngomong abang Ya kan memang itu bahasanya yang benar Kalau aku yang ngomong baru salah Ya seperti biasa lah Tapi berarti kalau dibiak semua kan sama Cara protes sejak wasit Iya sih Tapi kan pakai bahasa Indonesia Kalau dalam dunia spokbola olahraga kan bahasa Indonesia Iya kan siapa tau supaya nggak ketahuan Kata-kata juga Sama kayak orang berhasil ya Kalau marah kan Kalau orang berhasil kan kalau marah kan pakai bahasa itu kan Iya Portugis Kalau pakai itu supaya orang kan nggak tahu dia ngomong apa Betul Tapi dunia spokbola kan kita tahu Pakai bahasa tubuh Iya ketahuan Itu kan pemain-pemain muda tadi Ruben Kalau pemain asing sendiri gimana menurut Ruben Yang mana Di Liga 1 Ya kalau menurut satu Menurut saya Kalau pemain-pemain yang di Liga 1 Ya untuk yang didatangkan ke Indonesia harus berkualitas Supaya spokbola kita lebih berkualitas Itu aja sih Kalau adanya regulasi Menurut saya Sebenarnya Ya saya sih sayang sih Tapi ya ini baik juga buat spokbola kita Eranya Bapak Erick Tohir Ini era baru yang buat kita punya harapan yang lebih besar Adanya regulasi juga Biar supaya pemain-pemain lokal kita pun juga tidak santai Ada Ada fightnya lah Iya Ada Benar-benar dalam Saingan lah Jadi saingannya benar Jadi siapa yang bagus Ya udah itu yang main Dalam tim Jadi biar supaya spokbola kita beberapa tahun ke depan Biar lebih baik lagi Lebih menarik Cuman itu ya Kembali lagi juga kan Pemain-pemain lokal kita yang Kalau yang gak siap Ya udah Tinggalan Singkir Iya harus tersingkir Karena kan kalau dibicara yang N6 itu kan Ya sudah pasti Dua di belakang itu kan Jatah Ada saingan Kanan-kiri kan otomatis pasti lokal lah Ya aman Aman dong Back kiri masih kanan Striker Ya Striker satu udah pasti Taip kanan-kiri Iya kan Maksudku striker satu udah pasti Belakang Tengah Taip kanan-kiri ya kan bang Ya kalau back kiri back kanan masih aman lah Masih aman Berarti masih bisa ini ya Jadi kemana tadi balik lagi Ada lah bang Mudah-mudahan secepatnya 2-3 hari ini ada Ya tapi maksudku kan ini tinggal rilis aja kan Iya Bahwa yang Ruben lagi mempertimbangkan aja kan Iya sih Ya karena itu kembali lagi juga kan Mungkin karena negara ini juga kan dipress juga masalah Kontrak-kontrak pemain juga ya Kayaknya apalagi lokal ya Kalau menurut saya ya Ini dapur kita Jadi harus dihargai pemain lokal Bahwa Ruben punya standar Saya sebagai pemain lokal pengalaman seperti ini Ya Nilai saya segini Ya harus Gitu kan? Iya Artinya dengan lo pengen saya Ya saya segini nilainya Iya Ya harus seperti begitu Sekarang banyak yang nawar tapi gitu Enggak banyak Karena mereka Enggak maksudku kayak minta turunin harganya gitu Pasti ada lah pasti Ada beberapa Cuman ya Ya itu yang tadi saya bilang Ruben matok harga tuh dari mana? Sendiri lah Maksudnya dari Dari yang Musim-musim sebelumnya Menjadi patokan sekarang Atau apa? Ya Atau ada saran dari istri Kau segini ya Saya Saya juga Tapi kan tetap ada saran Atau minta Atau doa Kemudian Tuhan menjawab Ya tetap dari saya bang Karena dari dulu kan saya jalan sendiri Saya gak pakai agen Oh Jadi saya jalan sendiri Ya Sekali yang belajar untuk jadi agen nanti Oh Dia gak pernah pakai agen Tapi Dia mau jadi agen Ya Biar Biar lagi belajar sama teman-teman Abang-abang agen kan Jadi jujur bang Saya ditanya Kutsu Widodo Mau jadi apa? Benar juga Saya mau jadi agen Agen bukan apa Satu saya mau edukasi sama pemain-pemain bola generasi muda Saya harus edukasi itu Terutama saya mau ingin jadi agen buat adik-adik saya di Papua Itu Bukan hanya Papua ya Saya bukan untuk semuanya Saya juga harus jadi belajar ya kan Jadi Saya jujur Beberapapun tanya Abang belum tanya pun saya ngomong Karena itu Visi-visi saya ke depan Ditanya jadi pelatih Saya gak mau jadi pelatih Kalau pelatih saya akan ambil Lisensinya tetap saya ambil Tapi saya mau jadi agen Kenapa? Seru aja Kita bisa Datangkan pemain Dan kita bisa lihat pemain Yang berpotensi di daerah Ya kan? Apalagi ada daerah-daerah yang belum Terpencil belum kita datangin Karena ada banyaknya Misalkan di Papua juga masih ada di daerah Tempat kampung bapak saya Kayak di Numfor Itu pemain juga ada Di Numfor Biak Numfor itu kan ada Numfor Itu pemain juga banyak disitu Nah itu kan Bukan disitu aja Ada di Aceh juga Di ujung juga banyak Masih ada yang perlu kita datangin ya Jadi pingin saya ke depannya Saya Punya bibit-bibit emas Itu menurut saya Tapi kan saya masih aktif Tapi dalam waktu dekat saya akan Buat saya punya Manajemen sendiri Ya harus Nanti pemain-pemainnya apa Diperkenalkan disini ya Ya boleh Dan ini Pertama kali saya buka disini Yes Belum saya Sorry Mamat Sorry Mamat Ini harus tayang duluan ya Ger Nggak maksudnya kan ini benar Saya Mungkin kalau Kalau orang bilang ini mungkin Terlalu ekspektasinya Terlalu tinggi Tapi Ini Ini tantangan saya Visi saya ke depan Saya juga ingin Bukan hanya bawa pemain Tapi saya pingin edukasi mereka Bagaimana kamu main bola Di sebuah klub itu yang lama Bukan hanya main bola Punya duit Habis itu Habis Hilang Tapi punya duit Banyak sekali Pegang duit banyak Lupa diri Habis Tapi bagaimana kita edukasi mereka Punya duit Bisa di invest Karena kita kan Dulu Ya jamannya saya bang Maksudnya Dapat ratusan aja ya Bersyukur sekali Yang sekarang apa MM kan MM Benar nggak bang Betul Kita nggak bisa Aku malah kadang nggak nyangka Oh sih ini segitu Tapi itu Bagaimana kamu manajemen keuangan Kembali lagi Kalau punya istri Sama manajemen keuangan dengan baik Woi Jadi sekarang Menteri Keuangan istri ya Ya Memang semuanya begitu bang Ya kan Abang juga kan Abang sendiri ya Tergantung Oh ya tergantung Uang laki-laki ya kan Tergantung Oh ya kan Ketahuan bang Ada uang laki-laki Ada doa bunda Ya kan Kalau Pirman Utina kan selalu bilang doa bunda Itu bang pon sama Bang pon Kalau doa bunda berarti kan Nggak di transfer Ya cash Ketahuan kan bang Doa bunda tuh cash Kalau apa? Ya tergantung Tergantung juga kan Mau cash atau mau transfer Kalau transfer kan pasti ke istri Nggak bisa ya Saya nggak bisa lawan hol Ada doa bunda Ada penghasilan Ada uang laki-laki Ya benar bang Ya kan Makanya pemain bola itu susah pada siun Kenapa? Karena tournya Tournya ya Tournya Jalan terus Betul gak kakak? Iya benar Betul kan Kan relasi bang Iya Bang relasi Kenalan Mencoba kuliner di kota-kota Betul bang Mencoba lapangan di kota lain Iya bang Maksudnya gitu Mencoba rumput-rumput di kota lain Bang izin ya Iya Minum dulu Maaf ya Minum 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 Saya ngomong sendiri Mencoba rumput di tempat lain Enggak jadi ya bang Karena kan rumput di satu kota Dengan rumput di kota lain Berbeda-beda Ada yang lebih hijau Ada yang lebih Empuk Empuk katanya Ya kan Itu tanahnya Bukan rumputnya Udah minumnya Bisa kita lanjut lagi Sorry bang ya Saya minum Tapi Seberapa banyak potensi Yang Ruben tau Pemain-pemain kita di Papua Wah banyak sekali bang Kalau Kalau Sekarang kan Ya sekarang Tidak usah jauh-jauh Kakak Ricardo sekarang sudah ambil lisensi jadi pelatih Mudah-mudahan kedepannya Kakak Ricardo salah satu panutan saya juga ya Selalu saya suka Belajar suka Saling tukar pikiran sama Kak Ricardo Dan juga Ada dibuka kan Akademi Papua itu yang Ardiles Rumbia Nah itu kan Saya rasa itu bibit-bibit yang Sekarang udah mulai Jadi disitu saya nggak susah juga ya Mending saya diskusi Saya komunikasi sama mereka Kan mereka senior saya Kalau dibilang bibit yang tadi abang bilang ya Banyak sekali surga bola masih ada di Papua Luar biasa menurut saya Nah kan berarti kan kalau segitu banyaknya Ruben Kan untuk Kalau semuanya cita-citanya main di Persipura kan Gak mungkin Gak mungkin juga Ya gak mungkin Tapi kan ada ikatan emosional yang kayaknya Kalau pemain-pemain Papua tuh ya Tujuan paling ininya adalah Persipura Persipura betul Kalau pandangan Ruben yang sudah memang akhirnya dari awal merantau segala macam Itu menurut Ruben seperti bagaimana Bagus gak pertanyaan itu Bagus sekali Begini jadi mereka lahir Besar di lingkungan maksudnya di Papua Ya mereka kan tau bahwa Persipura Adalah ya klub di Papua Kan gak tau Ada mungkin ada yang Tau di luar Enggak Saya kurang tau Tapi maksud saya Dan mereka tau ikon mereka itu siapa Di Persipura dulu kan ada Eduard Ifakdalam Sekarang kan kakak bawah Salosa Ketika orang itu pasti Tau Persipura itu bawah Salosa Iya kan Jadi pasti pinginnya kayak bawah Salosa Banyak yang inginan mereka untuk Nanti saya besar saya harus main di Persipura Kan mereka belum tau keluar Dan juga mungkin Sekarang sudah mulai canggih ya Terus sekarang Sudah mulai ada SSB Banyaknya edukasi Banyak pelatih-pelatih Senior-senior yang dulu Sekarang sudah jadi pelatih ya Edukasi Jadi Sekarang sudah banyak yang tau Tentang dunia luar Bola sepak bola Bukan hanya di Persipura Tapi di Pulau Jawa juga ada Jadi Itu juga salah satu yang menarik buat saya ya Ketika Bukan hanya di Persipura Teman-teman pun saya juga Adik-adik pun saya kestau Bukan hanya di Persipura Kamu Bisa Bersinar juga Tapi maksudnya Persipura salah satu Kita punya klub kebanggaan Dan Kita di Pungkiri Kita semua ingin main di Persipura Ya Tapi kalau disitu Hanya cuma butuh 25 pena 30 penanya Gak mungkin lah Saya mau masuk Persipura Jadi ya Kalian harus keluar Mencoba keluar Coba ke klub mana Kalian biar tau Oh Ternyata klub lain juga bisa Saya bisa dapat sesuatu di mana Atau mungkin Saya bisa berprestasi Ketika kamu berprestasi Pasti akan dipanggil balik Benar gak Pak? Betul Jadi kadang itu yang saya juga Itu kan edukasi juga Ya salah satu edukasi Dan kita pun harus edukasi sama mereka Karena kalau enggak kan Begitu gak kesampean Terus gak mau main di luar Ya takutnya habis Kan Selama ini Udah Tujuannya mau jadi pemain bola Iya Malah bisa ini kan Maksudnya kayak kehilangan Arah Mau ngapain lagi nih Ya banyak Pasti banyak yang kayak gitu juga Berarti kan harus mulai di edukasi Edukasi Dan juga kan Itu Mungkin Adanya Kucing Klinik juga Ya yang tadi yang kita bilang Ya namanya kayak edukasi ya Iya Kalau ada itunya kan Pasti banyak yang Oh iya Dan menurut Ruben Gak apa-apa kan Tidak masalah Kamu tidak main di Persipura Sebagai anak Papua Kamu main di tempat lain Sebenarnya Ya itu kembali ke pribadinya ya Kembali ke pribadi Ketika kamu Ingin masuk disitu ya Kamu harus berjuang Bagaimana kamu punya prestasi Ya kan Bisa langsung udah masuk bisa Lo harus main dulu Harus putar dulu Kamu harus putar dulu Kamu cari nama Atau kamu prestasimu bagus Otomatis Kamu tinggal Melangkah ke Persipura Pasti bisa Ya kan Tapi kalau kamu gak punya skill Atau maksudnya kamu gak punya prestasi ya Susah juga Karena yang masuk ke Persipura Pun banyak yang ingin Dan sekarang kan ada juga yang dari luar Betul Main ke Persipura Iya Jadi ya dari dulu sampai sekarang kan Ya memang udah jadi industri ya Benar sekali bang Jadi kalau dibilang Persipura adalah ya Tanah Papua adalah ya Persipura istilahnya Jadi Ya kayak beginilah Kalau akhirnya sekarang Kakak Ruben udah pernah main 5 tahun Pindah lagi ke Persebaya Ke Bayanggara Toto-toto nya nanti main lagi ke Persipura Itu kan Iya Gak pernah ada yang tau Gak pernah ada yang tau Karir profesional pemain Betul sekali bang Tapi namanya main di luar main dimana Tapi cinta terhadap Klub Asal kelahiran Atau klub dari asal kelahiran kan Gak bisa dipungkiri Itu tidak bisa dipungkiri Benar bang Betul kan Saya mau main dimanapun ya tetap Hatinya Ini Mana Ini tetap ini Iya Mau kemanapun Aku tinggal tunggu pengumumannya nih ya Gak lah bang Tapi itulah Itu cinta memang Ter dalam hati Iya Kenapa saya pakai baju ini karena Tapi kan kamu sudah ini Ben Udah lama di luar Iya Kenapa tetap begitu cintanya sama Ya karena saya Anak Papua Saya salah satunya anak Papua Saya juga dulu cinta Persipura Dan saya juga bagian di Persipura Dan Saya harus Tetap Persipura ada disini Ya sama lah bang Medan kan Untung aja PSMES Medan Gak naik Liga 1 ya kan Pasti abang balik Saya rasa Iya kan Aku kan ke Depok Oh Depok Oh iya Dengan si Oh iya Selamat bang Justru Ben Gua liat ke lu Gaya ngomong lu yang barusan nih Siapa bang Setelah agen Lu cocok lu Dewa dong Bang Galang Terima kasih bang Kan saya ikut Kenapa Kau harus membangun Dari apa yang udah kau keliling-keliling Kau harus bisa Bisa transfer of knowledge Nah ini kan di dunia sepak bola aja bang Oh Di dunia sepak bola saya bisa edukasi sama adik-adik Papua Benar benar Generasi-generasi Dan ketika mereka keluar pun Ya pasti Saya juga bantu informasi sama mereka Benar benar Jadi apa yang saya pelajari Apa yang saya sudah dapat selama ini ya Saya juga terbuka sama mereka Yang penting jangan mereka malu bertanya Jadi kalau harus bertanya ya Masa kita yang mau bertanya maksud saya seperti begitu Jadi ya sama juga buat kakak-kakak generasi yang seangkatan saya Jangan kita segan-segan untuk edukasi sama adik-adik kita Karena itu penting buat mereka Ya kan bang Karena keluar pulau Ya keluar dari Papua kan Ya bukan hanya di keluar aja Ya tapi kan di dunia bola ini kan Cuma yang paling selalu Manajer atau pelatih ditanya cuma Itu atitudnya baik apa enggak Ya kan Itu pasti selalu Itu paling utama Artitudnya bagus apa tidak gitu Nah itu paling utama ditanya itu Jadi ya sebagai senior dan sebagai kakak dari anak-anak adik-adik Papua Ya saya selalu edukasi itu Jadi pertanyaan itu selalu Selalu Itu nomor satu ya Itu nomor satu Saya selalu pasti ngomongin itu Jadi di klub pun seperti begitu Kemarin juga baru manajer saya di bengkar Selalu bilang kalau mau kemana pun pasti ditanya cuma itu Atitudnya baik apa enggak Iya kan Ruben selalu mengedukasi itu Harus saya selalu edukasi itu Karena itu yang saya pegang bang Ruben mengedukasi itu nggak kepada pemain Menurut saya pemain terbaik di SEA Games kita kemarin Yang kayaknya satu asal sama Ruben ya Mengidolakan Ruben Fajar Oh adik Fajar iya Ruben ingetin dan bilang dia nggak Saya selalu bilang sama dia Whatsappnya juga Eh itu DMnya juga masih ada Paling nanti Kau bilang apa Saya selalu bilang yang penting Jangan besar kepala tetap rendah hati jadi berkat untuk orang lain Selalu saya ngomong gitu Karena zaman sekarang bagus banyak Tapi Atitud itu sedikit Star syndrome apalagi Iya Kalau udah Berhasil juara Ah lupa diri Instagram naik Wah Jadi bintang Ya lupa diri Itu kan yang berat Berat Ya kan kan contohnya aja kan Misalkan lagi begini kan Pasti teman-temannya yang lama-lama whatsapp Contak Pasti siapa ini Ya kan Contoh kecil lah ya kan Itu nggak boleh Nggak boleh Jangan sampai ya adik Nggak boleh Waktu si games masih Fajar kontak Ruben atau Ruben kontak Fajar Selalu kontak-kontakan Dia sebelum mainin Nanya apa dia? Selalu kakak bantu doa ya Selalu saya nanya dia Saya selalu kasih support sama dia Saya kasih tau Dan ternyata dia kan 5 goal Iya Saya kasih selamat sama dia Tapi saya balik lagi Whatsapp yang awal itu kan Jangan Pokoknya kita rendah diri Rendah hati Rendah hati Ya semua Bukan rendah hati Jangan besar kepala Ya jangan besar kepala Karena kalau kamu besar kepala Habis Habis Udah digitu Ya harus begitu Tapi Tapi ya Belum tentu bener apa yang dibilang Ruben Karena Fajar belum kesini kan Oh ya belum Jadi nanti kita berhentikan aja Nanti pasti dia datang Kalau si Fajar kesini Iya Ya saya juga bangga Salah satu anak Manokwari ya Dia Manokwari Sempat kemarin kan diarah-arahkin Saya lihat juga di videonya ya Saya si Lagu Senior Saya bangga sama dia Buat prestasi yang sangat luar biasa Untuk tim nasional Indonesia Iya Saya bangga Ada dua ya Manokwari untuk Indonesia Manokwari untuk Indonesia Harus patungnya juga Harus disana Hahaha Ya gitu bang Jadi Inisinya Kalau dari dulu sampai saya Saya belajar Ya paling tiga ya siapa Artitude Disiplin sama berdoa Apa aja tiga? Pokoknya yang utama adalah doa ya Doa Doa Artitude sama Disiplin Oke Pokoknya tiga ini yang saya pegang Selama saya masih berkari Di dunia sepak bola ya Karena Saya rasa tiga kunci ini Mau bisa sukses Itu aja Artitude ya udah tau lah Ya Kita bisa menghargai siapapun Siapapun dari atas sampai bawah Kita harus hargai Ya Yang disiplin ya Disiplin waktu Segala sesuatu Ya coba tanya jajang lah Bayangkara kalau latihan jam delapan Jam enam pun saya sudah ada di lapangan Bukan sombong Tapi itu kita harus Kita Kita senior jadi kita harus buat hal Buat mereka tau bahwa Bukan kita hanya jadi senior Tapi Kita bisa Beri contoh Sampai sekarang saya jalanin itu Jadi kita harus edukasi Disiplin ya itu Disiplin semua Disiplin waktu Apapun apapun semua Ya sekarang contohnya ada koko hari di Persebaya dulu itu Saya ajarin dia itu Saya bilang Kalau kamu Kamu dulu temen-temenmu sekarang sudah masuk timnas begini Kamu jangan takut Suatu saat kamu akan masuk timnas Tapi kamu rubah diri kamu Jam dua Jam tiga Persebaya latihan Saya jam dua sudah di lapangan Sudah jogging Dia juga ikut jogging Sampai dia membuktikan bahwa dia bisa Nah itu contoh-contoh kecil ya bang Makanya disiplin Yang menurut saya Doa disiplin dan attitude ya Ya kalau doa udah tau Ya Anak pun kita ajarin Sebelum kemana pun Dia udah tau Anak-anak saya udah tau mau keluar mau jalan Ya harus berdoa Harus berdoa Sendiri berdoa Ya itu yang ditanamkan bang Dari orang tua kayak kita Dan di Persipura kan sebelumnya berdoa semua Wah itu luar biasa itu gak usah nanya Kalau di Persipura Masalah doa dan keluarga itu Doanya gimana tuh Ruben? Harus bersama-sama pegang tangan Ruben yang pimpin? Allah Bukan lah Aku nanya Mau bawa Allah lagi Allah yang maha esay Enggak sama-sama lah bang Tapi ada yang pimpin kan disitu doa Ya semua ada Biasanya Bapak Mitu Duari Muri dulu Sama atau enggak ada pelatih Atau Boas Semua kakak buas Doanya tuh supaya main bagus Sampai menang? Enggak lah Semua kan dari hati bang Oh doa masing-masing Iya lah Gak bisa ada yang mimpin Ya ada yang mimpin juga Tapi kan ada juga yang masing-masing juga Ada yang pimpin Tapi itulah Kalau di Persipura banyak belajar itu kayak keluarganya luar biasa Karena sebelum main pasti malamnya ibadah Yang non muslim pun ikut ibadah juga Toleransi Toleransi Jadi di Persipura seperti begitu Jadi kalau masuk Persipura gak usah kaget Abis ibadah? Abis ibadah tidur Oh Yang aku denger enggak Abis ibadah tidur Persiapkan diri Buat pertandingan di hari esok Oh gitu Untuk juara Iya 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 Eh juara Jadi mungkin itu bang Iya 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 Sedikit yang bisa saya bagi Tetapi kan sebelum Abis ibadah Sebelum tidur Harus minum air putih kan Pasti Supaya Supaya apa Cairan di tubuhnya bagus kan Iya kan Lu emang gak bisa minum air putih Kalau sebelum minum bang Selalu Enggak minum soda kan? Enggak air putih Air putih kan? Iya Enggak minum yang Berkarbonasi enggak kan? Air putih Harus air putih kan? Pertanyaan ini Mendingin apa? Tanya aja lah Biasanya jawab Mau ditanya apa? Iya karena kayak menjurus-menjurus gitu Kok menjurus-menjurus? Enggak Jadi begitu bang Iya Kalau aku Ruben Siap Orang Batak Ya kan? Udah dikenal Dikenal ya Gitu loh Pada suka ngebir Gitu loh Apa namanya Sukanya ngebir Sambil makan kacang Minum gitu kan Sekarang-sekarang Dulu-dulu aku pikir Enggak Enggak Sekarang-sekarang Saya doyan Nah kan katanya Orang Batak Orang Manado Orang Papua Suka itu Paling suka kan Makanan Ya kan Makanan yang Orang banyak yang gak boleh Kita boleh Kita boleh ya Nah minuman juga kan Katanya Sama-sama suka juga itu Ya sama kayak Saya suka minum itu tadi Bener gak sih? Ya Kalau Jadi Masuk ke pertanyaannya tuh Ini banget ya Mutar-mutar Supaya Jangan sampai ada yang motong Ya pokoknya Kembali ke orangnya Kembali ke orangnya Masing-masing Kalau menurut saya ya Jadi kalau mau bicara Ya maksudnya Ya Tadi Abang ada bilang Pertanyaan udah Ya saya jawab sih Kembali ke individu Masing-masing Kalau Ruben tipe yang sama kayak saya gak? Beda Beda Saya gak minum Oh Kalau saya Memang dari dulu? Atau udah pernah terus Ah gak cocok? Saya gak Dari dulu udah gak pernah Gak minum sama sekali Jadi ya mungkin Mau dikasih pun gak bisa Cium pun ya memang Berarti kalau Ketemu yang Junior gitu Terus misalnya dia Suka minum gitu Ya pasti Pasti mereka juga Lihat saya Pasti takut gak Kalau senior pun Ada Cuman kan gak Pokoknya semua Ada Kembali ke individu Semua kembali ke individu Semua ada waktunya Dan ada batasannya Ya Semua kan begitu ya Pokoknya intinya Kembali ke masing-masing Jadi ya Tergantung Orangnya Jadi kita gak bisa ini kan Larang juga Betul Yang penting kan di lapangan ya Kas Fight Total Itu kan kembalikan Rahmat Darma bilang kan Pemain bola itu kan Seni Oh iya Benar 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 Ini Kata-katanya berima Dan ada punchline nya Ruben terima kasih Siap bang Sudah ngobrol dengan kita disini Sama-sama bang Tau gak kita udah ngobrol satu setengah jam Enggak Saya enggak Mudah-mudahan gak berasa ya Ya mungkin lanjut lagi nanti lah Next lah Siap apa yang kita bawa siapa kesini Siap bang Terima kasih banyak Mudah-mudahan klubnya segera dirilis Amin Terus keluarga anak juga mendukung Siap Lalu visinya untuk profesi selanjutnya juga disupport Siap bang Dan apapun yang engkau pegang berhasil Amin Dan segala sesuatu yang ada dalam hatimu itu yang dapat dikabulkan Amin Sehingga segala sesuatu dan bisa menjadi berkat buat banyak orang Amin bang Amin 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 Semoga juga Jepret juga makin sukses Amin Dan makin jauh sedang punya TV yang sangat Amin 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 Kuaminkan itu Ya harus diaminkan lah segala sesuatu diaminkan Itulah wawancara kita dengan Ruben Karel Sanadhi Pemain yang saya tidak bisa sebut Main di klub mana Karena pada saat ini di tapping Belum dipastikan main di mana Tapi sudah pasti Di Celebritis FC jadinya Celebritis FC sudah pasti Selebritis FC itu sudah pasti Berduel dengan makan konate Hai pemirsa Inilah dia waktunya Cap 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 Terima kasih telah menonton!